Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Rizka Dior yang berada di Cipali, kilometer 73. Selamat siang Rizka, seperti apa saat ini kondisi arus balik di sana? Ya, selamat siang Wilson, Arlista, dan juga Pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pantauan arus balik menuju ke Jakarta hingga siang hari ini masih diberlakukan sistem one way. Dan untuk volume kendaraan di ruas Tol Cikopo hingga saat ini kami melihat memang untuk volume kendaraan sendiri ini sudah berjalan normal meski kami melihat ada penumpukan kendaraan namun kiranya ini sudah mulai bisa bergerak meski lambat jika kita bandingkan dengan sekitar 15 menit yang lalu kami memantau belum ada pergerakan kendaraan seperti saat ini karena memang sempat stak 5 kilometer di ruas Tol Cikopo ini namun sekarang sudah berhasil diurai oleh pihak kepolisian karena memang bahkan kami sudah melihat ada pergerakan kendaraan di ruas Tol Cikopo kilometer 72 ini. Dan memang menurut pemantauan kami bahkan dari sebelum kami sampai di ruas Tol Cikopo kilometer 72 ini kami juga tadi sempat melewati jembatan Cikopo dan tadi jika kami memantau dari jembatan Cikopo kami juga sempat melihat bahwa untuk dua ruas Tol baik yang arah ke Jakarta maksud kami ataupun ke arah Transjawa ini memang sudah mulai diberlakukan one way namun kiranya di ruas Tol yang akan mengarah ke Transjawa ke Jakarta maksud kami ini satu lajur di paling kirinya masih diberlakukan untuk kendaraan yang memang masih akan pergi mudik ke Transjawa namun tadi jika kami juga sempat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setempat meskipun masih disediakan satu lajur bagi kendaraan yang akan arus mudik ke Transjawa ini nantinya juga tetap akan dibuang ke jalur panturai yang akan menuju ke Simpang Jomin sedangkan untuk di ruas Tol Cikopo menuju Jakarta ini memang masih terpantau ramai lancar kami belum melihat kembali adanya ke padatan kendaraan yang terlalu berlebih seperti beberapa jam yang lalu karena ini sudah mulai perlahan pergerakan kendaraan mulai terlihat dan kami melihat memang ini meski masih didominasi oleh mobil atau kendaraan pribadi kami juga tak jarang melihat adanya bus pariwisata yang mulai berlalu-lalang di ruas Tol Cikopo ini nah tadi kami juga sempat melihat beberapa jam yang lalu Arlista, Wilson dan juga pemirsa ada beberapa mobil ini yang diderek oleh pihak kepolisian sehingga kami menghimbau masyarakat untuk memastikan kembali keadaan perima kendaraan sebelum melakukan arus balik agar tidak diderek oleh pihak kepolisian Wilson Arlista Baik, terima kasih banyak atas laporannya Rizka Dior di Tol Cipali dan sebelumnya sudah ada rekan kami Nadia Valeri di Cikampek Utama Selamat bertugas kembali dan sebelumnya sudah ada rekan kami